Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai persiapan untuk kuliah untuk minggu ketiga seperti yang sudah saya minta ya minggu lalu saya minta anda untuk melakukan pendaftaran di beberapa akun berikut di Eros, kemudian Kopernikus dan satu lagi apa ya Eros data Pendaftaran ini diperlukan untuk melakukan pengunduhan data yang nanti akan kita butuhkan kemudian sebagai tambahan anda silahkan untuk mengunduh perangkat lunaknya ya di sini di alamat ini atau apabila menggunakan google silahkan cari dengan esa snap download ya dengan kata kunci esa snap download kemudian nanti apabila komputer anda windows bisa gunakan yang ini download 64 bit ini 32 bit apabila komputernya mac ini kalau unix atau linux gunakan ini sebagai contoh komputer saya menggunakan linux maka saya mengunduh yang ini dan instruksi instalasinya cukup mudah jadi saya tidak akan menyampaikan bagaimana cara melakukan proses instalasi snap namun saya akan menunjukkan satu tahapan memperbaharui plugin jadi setiap kali snap tersebut dijalankan kita dapat melakukan pengaturan ya apakah anda mengecek perubahan plugin secara otomatis ataupun tidak jadi sih oke nah dia akan memberikan pertanyaan you are running the latest major version 7 of snap please check regularly for new plugin updates nah kalau kita klik yes maka dia akan cari kemudian kalau kita klik remember dia akan selalu mencari nah sebagai contoh disini saya ada update jadi ini saya lakukan supaya perangkat lunaknya mengikuti pembaharuan terkini dari pengembangnya European Space Agency ini sambil saya menunggu proses update saya akan perlihatkan saya akan contohkan bagaimana melakukan pencarian data pertama saya akan saya jelaskan di ISF data search saya akan gunakan search.isf.alaska.edu yang pertama kali saya lakukan adalah melakukan login gunakan akun yang anda buat sebelumnya nah nanti disini ada menunjukkan kita sudah melakukan login nah gunakan klik mouse kiri ya untuk menuju lokasi yang kita inginkan sebagai bahan belajar kita gunakan semarang saja kemudian bisa klik kiri lepas jari anda kemudian maka kemudian perbesar ya ukuran kotaknya kemudian klik kiri lagi sehingga daerah pencariannya seperti ini kemudian data set yang kita gunakan kita akan gunakan beberapa data ya alos falsar dan sentinel saya sengaja mulai dengan alos falsar karena akuran datanya lebih kecil ya kemudian kita bisa gunakan filter untuk waktunya ini sudah disesuaikan dengan rsip yang tersedia saya pilih 2007 saja 27 Januari sampai dengan 2008 Januari tanggal 1 nah kemudian disini ada beberapa pilihan level 1 kosong level 1 1 dan level 1 5 nah saya akan mengunduh beberapa level ya karena data ini akan saya gunakan data ini akan kita gunakan untuk mengetahui apa sih perbedaan antara level 1 kosong level 1 1 dan level 1 5 dari data SAR disini ada 91 file ya oke kita perkecil saja tahunnya tab 2007 kemudian bulan Juli coba kita lihat supaya lebih mudah ya oke ada 35 cari 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 disini ada sebentar ya saya zoom out dulu oke untuk yang pertama ini adalah level 1 kosong kedua level 1 kosong dan 1 lima nah nah ini kok ini di laut ya tidak bagus kemudian ini oke 8 Juni 2007 ini ada beberapa level ini ada beberapa level 1 1 1 kosong dan 1 lima saya akan tambahkan ini untuk 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 Anda yang ada keterbatasan terkait dengan kuota saya sarankan untuk tidak mengunduh yang level 1 1 jadi jadi apa namanya karena ukurannya terlalu besar ya jadi saya contohkan disini nanti saya akan gunakan kemudian nanti data yang sudah saya saya crop itu silahkan digunakan untuk level 1 1 atau level ya level 1 1 dan 1 kosong nanti saya akan crop jadi bagi Anda yang merasa sayang ya dengan kuota internet Anda cukup unduh yang level 1,5 ini kemudian nanti akan muncul disini download proses download bisa menggunakan python script atau metaling kalau datanya banyak jadi ada misalnya ada puluhan atau ratusan maka lebih mudah menggunakan download python script ini saya akan contohkan python script saya unduh ke desktop sebagai contoh nanti seperti apa sih python script ini saya akan gunakan terminal jadi fasilitas ini sudah membantu ya proses pengunduhan membuat secara otomatis script python nanti nanti file file apa yang akan diunduh ini seperti ini kemudian username passwordnya mungkin sudah otomatis ya saya coba jalankan saja dulu kalau di linux harus harus di mudah dulu mode file-nya supaya executable supaya dapat dieksekusi ini oke oke oh gagal saya lupa username password saya nah saya apa namanya cari ya saya lihat dulu selamat tetap masih salah saya bisa melakukan proses pengunduhan dari sini langsung terima kasih ini cukup memakan waktu nanti ini kita lanjutkan untuk sesi video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih